Kalau boleh elakan saman menyaman ini karena tak kemanapun saman menyaman ini jawab penerbitan pelakon vidren Datu Yusuf Aslam selepas ditanya mengenai timbul isu apabila menantunya Putri Saralena dijentik seorang individu tentang dirinya dengan bekas madu irakaza Walaupun begitu Yusuf berkata dia tidak mahu komen lebih lanjut dan cuma mengharapkan yang terbaik buat Putri Sara Saya bincang dengan istri saya dan dia nasihatkan supaya jangan komen apa-apa Bendada berlarutan biar dan serah kepada Sara Saya doakan yang terbaik Tak manis untuk saya komen lebih-lebih sangat Saya doakan yang terbaik untuk semua termasuklah Samsul dan cucu-cucu saya katanya Bagaimanapun Yusuf berkata hubungan dia dengan bekas menantunya masih baik meskipun Samsul Yusuf dan Sara sudah bercerai pada 14 Jun lalu Apapun yang berlaku kita bersyukur Alhamdulillah Karena mereka sudah berpisah secara baik Kita pun tidaklah menghina mana-mana pihak Jangan kata kami nak menghina pihak sana atau apa tidak Biar Allah tentukan takdir kita Kalau takdir baik Alhamdulillah baik Bagi saya biar semuanya selesai secara baik Dan takdir menentukan segalanya katanya Malah Yusuf berkata meskipun tidak bersuah Tetapi mereka tetap berhubung melalui Whatsapp dan sentiasa menitipkan kata-kata semangat buatnya Kita tak boleh nak menghilang kecaman atau kutukan Bahkan ahli politik pun kena kutuk dalam zaman sekarang Cuma jangan dilayan untuk elakkan ia berpanjangan katanya Terima kasih telah menonton